Kelas 10 Curitula Merdeka, kita masuk pada halaman 89 lagi, yaitu tas kelima. Berjudul, mari kita membicarakannya. Apa yang harus dibicarakan, ini dia. Ada yang boleh dan tidak boleh untuk makan makanan yang sehat. Bicarakan dengan teman kamu tentang aktivitas yang kamu lakukan untuk kebiasaan makan makanan yang sehat untuk dirimu sendiri, berdasarkan dari informasi di tabel berikut. Nah, ini ada yang boleh dilakukan dan ini yang tidak boleh dilakukan. Apa yang boleh dilakukan, yaitu meminum banyak cukup air. Kemudian yang tidak boleh itu makan setelah jam 7 malam. Kemudian yang boleh memperhatikan ukuran porsi makanan kamu itu. Yang tidak boleh itu menunda-nunda makan. Kemudian yang boleh memilih, membuat pilihan untuk memakan makanan yang sehat. Yang tidak boleh, melarang diri kamu itu berpantang ya, berpantang terhadap makanan-makanan tertentu. Itu tidak boleh. Kemudian yang boleh, hanya makan di saat-saat tertentu atau di tempat-tempat tertentu. Contohnya di meja di dapur ya. Nah, yang tidak boleh itu makan ketika kita nonton televisi. Nah, kemudian yang boleh, makan makanan yang dimasak di rumah. Nah, yang tidak boleh, makan snek yang bergula ya. Nah, itu tidak boleh yang banyak gulanya. Kemudian yang boleh, makan secara perlahan. Nah, yang tidak boleh, nah itu memilih-milih makanan. Nah, itu tidak boleh itu. Kemudian tugas ke-6, kita lanjut. Nah, membuat sebuah draft, teks ya, membuat sebuah teks draft. Nah, lengkapi tabel di bawah ini untuk membuat sebuah draft dari teks prosedur tentang bagaimana agar makan yang, makanan yang sehat untuk menjaga kesehatan kamu. Kamu bisa menggunakan ide-ide yang kamu bagikan pada tugas-tugas sebelumnya. Nah, berikut. Nah, ini dia judul. Kamu buat judulnya. Kemudian tujuannya apa, dan langkah-langkahnya apa saja. Contohnya bisa kamu contoh pada yang sebelumnya. Yang pada teks sebelumnya, ini dia. Nah, ini dia. Ini judulnya. Kemudian purpose-nya itu biasanya ada di awal paragraf atau kalimat pertama. Nah, ini dia. Mungkin bisa ditulis, the benefit of eating healthier. Nah, kemudian pilihan-pilihannya yang kamu tulis ini saja. Yang satu, apa? Kalau ini kan, eat real food, not processed food. Yang kedua, ya ini. Yang kedua, eat a variety of different foods. Yang ketiga, cook more than eating out. Nah, keempat. Ini saja yang kamu tulis pada tabelnya itu. Nah, ini tabel ini. Nah, ini boleh, berapapun boleh. Lanjutkan, tambah beberapa langkah lagi sepanjang yang kamu butuhkan. Nah, jadi boleh satu, tiga, lima, atau sepuluh pun boleh. Nah, kemudian kita masuk pada task ke-7, yaitu menulis dan memeriksanya. Apa tugasnya? Ya, tulislah simple text, teks prosedur sederhana tentang bagaimana memakan makanan yang sehat untuk menjaga kesehatan kamu berdasarkan pada draft yang telah kamu persiapkan. Draft mana? Yang ini dia, ya. Draft ini berdasarkan ini baru dijabarkan. Ya, ditulisan di sini. Jadi, untuk judul tidak perlu penyebaran, purpose dijabarkan sedikit, kemudian langkah-langkah. Langkah pertama kamu jabarkan, langkah kedua dijabarkan, langkah ketiga dijabarkan. Sampai berapa steps yang kamu buat pada task ke-6 ini. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini, jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.